Salam Cepda 3 Menit Ayat 36 Jika Allah Bapak itu murah hati, maka murah hati merupakan sifat ilahi. Makna murah hati tidak terbatas pada kemurahan hati secara metari belaka. Dalam kotbahnya hari ini, Yesus membuka cakrawala ruang kemurahan hati lebih luas, yaitu kemurahan hati untuk tidak menghakimi, tidak menghukum, dan bahkan kesediaan untuk memberi pengampunan. Ayat 37 Dalam konteks dekat kotbah sebelumnya, yaitu Lukas 6 ayat 20 dan seterusnya, Yesus sudah menunjukkan kepada siapa kemurahan hati seperti itu kita berikan, Yaitu, kepada orang yang memusuhi dan membenci, kepada orang yang mengucilkan, mencelah, mencaci maki, dan mengutuki kita dengan kata kafir, kafir, atau semacamnya. Bahkan kepada orang yang secara terang-terangan telah menampar pipi kita, Lukas 6.29 Kita harus tetap bersikap baik terhadap orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita. Mereka yang tidak tahu berterima kasih atas uluran tangan kita. Jangan sampai kebaikan kita dihentikan oleh kebencian mereka terhadap kita. Semua kemurahan hati yang seperti itu disebut Yesus sebagai Takaran yang baik dan dipadatkan, digoncang-goncang, dan tumpah keluar Yang pada waktunya justru akan dicurahkan balik kepada kita. Ayat 38 B Dalam sabda bahagia Yesus memang menjanjikan hal itu. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7 Jika kita memiliki kualitas kemurahan hati seperti itu, Allah akan memperlakukan kita dengan ukuran kemurahan hati yang serupa. Sebab ukuran yang kita pakai memang akan dijadikan ukuran kemurahan hatinya kepada kita. Pesan Injil hari ini, jadilah murah hati. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit.